Merasa diawasi oleh segerombolan orang Nikita Mirzani lakukan ini di depan rumahnya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nikita Mirzani meluapkan emosinya terhadap segerombolan pria yang diduga mengintai rumahnya Nikita Mirzani keluar dari rumahnya dan melabrak para pria tersebut dengan suara yang lantang Dia mempertanyakan maksud para pria bertubuh kekar itu bertahan di depan rumahnya Ini jalan umum bukan berarti kalian ngintai rumah saya Rumah saya ada CCTV second per second, menit per menit ada di situ Kalian jangan bohongi saya Ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya Para pria itu beralasan sedang ada di lokasi karena melihat Nikita yang mau diwawancarai Karena banyak wartawan di depan rumah Nikita Mirzani Mereka mengaku sebagai mahasiswa lalu wartawan Yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi mengenal mereka Saya bersyukur ada wartawan lho kalau enggak kalian mau mengintai sampai kapan Ucapnya Nikita pun meminta para pria itu berfoto bersamanya sebagai bukti wajah pria yang diduga mengintai rumahnya itu Ayo foto, foto, buka masker kalian Teriaknya Dalam caption yang dibuatnya Nikita tak habis pikir Karena sebelumnya tanggal 15 Juni dini hari Rupanya digeruduk ke polisian dari Polres serang Banten Malam ini rumah saya diintai lagi Ini bukan pertama kali saja terjadi Sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga Kalau saya ada kedekatan dengan mantannya Jelasnya yang diduga menyasar Nama Nindi Ayunda Nikita pun meminta pendapat publik atas apa yang terjadi di rumahnya Coba kalian nilai sendiri Apakah dibenarkan intimidasi seperti ini Kalau memang ini jalan umum menurut mereka Apakah enggak ganjil mereka datang Tukasnya Saya kasih tahu ya ini bukan jalan umum Tapi ini kompleks perumahan dan ujung itu jalan buntu Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi Kurang lebih sudah dihitung 20 orang sambungnya Nikita Mirzani bersyukur saat kejadian itu Banyak wartawan yang datang ke rumahnya Untuk meminta komentarnya soal status tersangka Yang disebut-sebut sudah disematkan ke dirinya Karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria Yang diduga mengintai rumahnya itu Saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan Bagaimana teror sering terjadi pada saya Semoga hal ini tidak terjadi lagi ada orang yang mengintai kediaman saya Apalagi sampai menegur dan memegang kepala anak saya ketika bermain Saya rakyat Indonesia Merdeka sebut Nikita Mirzani Rumahnya didatangi polisi Nikita Mirzani minta Deddy Gorbuser tanggung jawab Rumah dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini didatangi oleh pihak kepolisian serang Banten Kedatangan mereka ke kediaman Nikita diketahui untuk menjemput ibu tiga anak tersebut Lantaran dianggap mangkir dari panggilan yang sudah dilayangkan Hal itu membuat Nikita meminta pertanggung jawabannya pada Deddy Gorbuser Pasalnya kemarin dirinya baru saja datang ke podcast milik suami Sabrina Hoirun Nisa itu Dan pada dini hari tadi kediamannya disantroni oleh pihak kepolisian Om Deddy ini kayaknya gara-gara aku habis podcast di Om Deddy kemarin Terus jam tiga subuh aku digerebek polisi Diungkap Nikita Mirzani di Instagram story-nya Tanggung jawab tegas Nikita diakhiri dengan tawa Sebelumnya beberapa tamu memang sempat tersandung masalah hukum Usai tampil di podcast milik Deddy Gorbuser Sebut saja Edi Prabowo, Juliari Batubara, Joki Perdede, Indra Kens, Marshall Widianto, hingga Adam Denny Hal itu langsung membuat Nikita Mirzani meledek Deddy Lantaran dirinya kaget langsung berhadapan dengan kasus hukum Sepulangnya dari podcast mantan suami Kalina Oktarani tersebut Meski begitu masalah tersebut dikabarkan sudah mulai meredah Lantaran pihak kepolisian sudah bubar dan meninggalkan kediaman Niki Sebagaimana diketahui Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pria yang diduga merupakan ketatuh dari mimpi Ayunda Nikita dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan kasus penistaan dan fitnah Sementara itu Nikita juga diketahui sempat mengadukan kejadian tersebut pada Deddy Ia bahkan menyebut bahwa kedatangan polisi untuk menangkapnya Lantaran kasus yang dilaporkan oleh Dito Mahendra Senggol Rafi Ahmad Nikita Mirzani akui pakai narkoba tak ditangkap polisi Usai heboh dengan kabar rumah tangganya di kepung polisi Nikita Mirzani kini mendadak singgung Rafi Ahmad yang pernah ditangkap polisi Karena diduga memakai narkoba Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani saat melakukan siaran langsung di Instagram baru-baru ini Tanpa alasan yang jelas dia mendadak mengingatkan publik akan kasus narkoba yang menyeret nama Rafi Ahmad Dulu pernah ada yang digrebek ramai banget polisi tapi kan dulu aak Rafi narkoba Ujar Nikita Mirzani Nikita kemudian menimpali kalau dirinya juga pernah memakai narkoba Tapi bukan di Indonesia Nah gue huhu narkoba juga kagak pernah Pernah sih tapi di Belanda Ucap Nikita Hal itu membuatnya tak kabur lantaran dirinya tak ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba Kan enggak bisa ditangkap di Indonesia kalau makanya di Belanda Ujar wanita 36 tahun itu Gendati begitu saat Nikita Mirzani kembali ke Indonesia sudah bersih dari narkoba Kalau di Indonesia bersih gue tandasnya Diketahui Rafi Ahmad pernah ditangkap badan narkotika nasional atau BNN Di kediamannya di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan Pada tahun 2013 silam karena diduga mengonsumsi narkoba Alhasil setelah diperiksa suami Nikita Slavina itu tak terbukti Memiliki dan mengonsumsi obat-obat terlarang itu Dari kejadian itu dia mengambil pelajaran agar tidak bablas dalam melakukan hal apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!